Ya, Assalamualaikum, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar tentang IF pada Microsoft Excel IF ini bahasa Inggris artinya JICA Misalkan disini Jika ada dua kondisi seperti ini Misalkan, kondisi pertama Jika benar, seperti apa? Jika salah, seperti apa? Jadi ada kondisi satu, kondisi dua kondisi tiga, dan seterusnya Oke, langsung saja kita praktikan disini saya punya satu tabel seperti ini ya tabel ini berisi enam baris dan empat kolom tabel latihan dua saya beri nama kita lihat disini keterangannya, jika nilai satu berarti nilai ini ya nilai di kolom D3 ini nilai satu ini di atas 78 maka lulus jika nilai satu di bawah 76 maka remedial ini saya rubah saja disini ya di bawah 70 saja disini remedial oke, langsung kita berikan remusnya sama dengan oke kita buat remusnya jika ya kurung buka disini lihat logical case di kondisi yang dituju ya jika nilai satu ini dia nilai satu yang ini di atas 78 koma koma itu maka lulus lulus oke koma lagi ya jika sama ya nilai satu di bawah 70 maka remedial oke tutup kurung jangan lupa diberi tutup karena dua ifnya berarti dua kurung tutup selesai kita enter oke ada hasilnya ya tinggal digeser ke bawah seperti ini nah ini ada yang false karena nilainya ini pertengahan ini di atas 78 berarti ini harus di bawah nilainya disini 65 ya seperti ini oke ini untuk kemungkinan jika angka ya seperti ini jika angka lalu kemungkinan kedua disini saya tambahkan disini kolom baru ya saya beri nama disini misalkan disini jenis kelamin oke lalu saya tambahkan juga disini kolom baru ya keterangan dua kedua ini kita pakai border biar rapih terus misalkan disini laki laki misalkan disini perempuan laki disini perempuan misalkan ya kita ubah namanya aja disini di dfm misalkan oke nah yang tadi ini lihat lumusnya ya 78 ini dia tidak pakai pektik kenapa karena dia numerik angka ya kalau ini kan ada huruf l l v ini juga kita akan buat disini if juga ya jika jenis kelaminnya l sama dengan l maka laki laki oke romah lagi karena cuman dua ya perempuan tanpa if lagi langsung aja perempuan selain itu perempuan oke kita kurung enter hal yang sama bisa kita lakukan di keterangan pertama yang ini ya ini misalkan saya buang dulu disini romusnya kepanjangan karena dua kemungkinan lulus dan remedial maka disini setelah tanda petik lulus koma langsung aja remedial oke tutup turung enter oke sisanya tinggal kita drag ke bawah seperti ini ya oke cukup mudah jika ada yang kurang jelas silahkan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati